selamat menikmati untuk umpannya saya pakai makanan kucing buat tuna biar lebih hancur sekarang kita mau jalan ke sawah banjir yang ada di paledang ikutin kita terus ya Alhamdulillah kita sampai ke lokasi juga ini tuh tadinya sawah tapi kami debit air tinggi jadi kayak danau seperti ini kita coba semoga kita dapat hasil disini doakan ya kawan-kawan ini tambangnya kita beli terpisah ini kita beli di tempat kita 10 meter tadinya memang buat di perairan yang dalam tapi kita coba di perairan yang jangkal mudah-mudahan ada udang dan kawan-kawannya yang ngajak kawan-kawannya masuk kesini disini gak boleh pakai strum ya karena kalau pakai strum itu bisa merusak habitat dan ekosistem di sekitarnya dia akan membunuh biota-biota yang ada disini kita juga peduli dengan lingkungan yuk kita mulai saya juga lihat di video beberapa video di platform digital tiktok instagram orang-orang pada ada hasilnya apakah itu dari skill atau dari keajaiban alat ini kita bisa ya nah ini kerangkanya udah terjadi ya bawah ini ada lubang buat ngambil ikan nanti kalau ada ikannya kita buka kalau gak ada tetap kita ikat nah caca kali ini agak sedikit mendungnya sepertinya saya tidak paham coba mantri pancing coba tolong talikan dulu nah ini sudah ditalikan ya tadi ya di skip ya karena memang agak sedikit sulit karena dia si diameter jaring-jaringnya tidak lebih besar dari peletnya jadi peletnya akan tertahan di dalam bubu ikan ini bu payung ini ini tengaja bawa pelet yang ukurannya agak besar karena saya punya kuting juga di rumah hehehe nah jadi dia tertahan di dalam ini bau amisnya kan tuh kan tertahan kan ini udah ya ini cukup gak ditambah lagi cukup ditambah sedikit lagi biar ada berbagai varian rasa hehehe ini gak cuma manusia kan yang bosen dengan satu rasa kan juga sama sama-sama makhluk hidup dia punya indera penciuman coba dulu kay yuk baling baling bambel nyok 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 bukira tidak perlu ini kita bisa disikat ya disikat ke kakinya nantri ini teman-teman karena cuaca tidak mendukung sudah mulai turun rintik-rintik hujan ini sebetulnya baru 7 menitan paling 8 menit terpaksa kita pindah lokasi ke lokasi yang ada tempat untuk berteduk udah tarik udah-udahan jadi waktu tidur ini ada hasil si bangsa udah ternyata teman-teman tidak dapat karena baru sebentar wah ini membuktikan kita tidak memanipulasi hasil tidak apa-apa jangan berkecil hati kita cari spot lainnya oke tadi tidak dapat karena kumpannya mungkin kurang bagus kita coba tadi buru-buru juga kita coba-coba hujannya mudah-mudahan ini bisa ya 10 menit mudah-mudahan ada hasil nah ini di spot baru udah udah 5 menit mungkin ya tadi pas saya lempar untuk merangsang ikan-ikan naik dan mendekat ada respon mudah-mudahan ada yang masuk 5 menit 5 menit aja gak usah lumayan dalam juga kan teman-teman 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 jangan pakai merek ya mungkin ikannya marah ini tau kira kita ini kucing kan bagian galio ini tambahin lagi makanan kita tinggi kira ini tempat beret tadinya kawan-kawan ternyata tempat bertentu dalam ini teman-teman pinggir aja nah udah ini masuk terus ke dalam ini kurang kalah ya kita tunggu lagi 5-10 menit ya teman-teman ini percobaan yang terakhir kalau misalnya gak dapat lagi teman-teman bisa kasih rekomendasi umpan apa yang cocok di tempat seperti ini nanti insya Allah kita coba kalau misalnya kita bisa mudah mendapatkan ya wah ternyata kosong ya jadi kawan-kawan kalau punya rekomendasi tolong isi di kolom komentar apa umpan yang bagus buat kolam-kolam seperti ini oke bisa di komentar di bawah ya ini pun kan salah satu request dari kawan kita untuk menggunakan makanan kucing dan ternyata belum belum berhasil ini real ya jadi kita kalau kita gak dapat ya gak dapat ya ini eksperimen eksperimen karena tidak ada ikan yang mau ya kita buangnya di darat saja jangan di tempat ikannya ya ada unsur dendam juga ini ya kita buang dulu soalnya bau nih kalau misalnya oke lah tutup aja mah ya demikian aktivitas memancing kita kali ini jadi kesimpulannya apa bang jadi kesimpulannya makanan kucing lebih bagus untuk digunakan di alat bubu payung seperti ini ya ya kawan-kawan supportnya juga berpengaruh juga ya jangan lupa untuk subscribe komen like and share oke salam mantri pancing ya ya